Wakil wali kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan dengan adanya kenaikan harga daging ayam usai lebaran ini, didinya akan memanggil kepala di seperindah kota Batam, Gustian Riau, untuk kembali memantau harga kebutuhan pokok di pasar. Amsaka menjelaskan sebelumnya PMK Batam juga sudah melakukan rapat menjelang Indul Fitri untuk melihat perkembangan grafik harga komoditi strategis. Pada saat itu harga sudah mengalami penurunan atau normal. Untuk itu, Amsakar meminta kepada disperindah kota Batam untuk melakukan monitoring ke lapangan seminggu dua kali untuk memantau harga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok masyarakat, saya akan segera panggil ke disperindah agar mengambil langkah-langkah turun ke lapangan melakukan monitoring terhadap harga pasar itu. Karena pada saat kemarin rapat menjelang Indul Fitri, kan kita semua ketemu, juga melihat perkembangan angka-angka grafik-grafik harga komoditi strategis. Alhamdulillah saat itu boleh disebutkan kita berada pada kurupan normal. Beberapa soal cadangan tidak ada persoalan, soal harga kemarin itu yang sedikit agak mengalami persoalan, seingat saya rapat dengan perkembangan itu telur ya. Telur yang sedikit ada mengalami persoalan. Dan itu sebenarnya kondisi yang biasa pada saat mau menjelang hari-hari besar keagamaan. Karena apa? Karena, ya, karena... Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, sebelum hari raya, ada kenaikan harga pada telur karena relatif tingginya permintaan kebutuhan masyarakat, sehingga mengalami kenaikan harga. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.